Dekomentasi penyambutan kedatangan dari Bapak Haji Arifin Esas dari fraksi BDIP yang menangani di komisi. K помisi. Pada hadir sekalian kami mau untuk pergi Dan untuk yang mendapatkan penghargaan Dari Pak RT dan Mayro Kami mau nonton di sini Bapak RT berapa satu Pokoknya Dari musik dari dari begini Kami mau segera untuk menempatkan Pak Dulu Yang mendapatkan sertifikasi Atau biaya ke penghargaan dari Pada Desa Sekali lagi Kami ucapkan selamat datang Kepada beliau Bapak Taji Alvin Esos Untuk mengadiri acara Pusahaan Pertes Pusahaan Pertesan Diusahaan Pertesan Tahun 2025 Dan petisinya Tahun 2022 Kami mau segera langsung Menuju ke bagian telah tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Desa Randu Bidu Untuk menuju acara Yang berikutnya Acara Sabutan-Sabutan Sabutan yang pertama Yang akan disampaikan Oleh Bapak Kepala Desa Randu Bidu Bapak Mohamah Fuhat Waktu yang tepat kami pada selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Bapak Asyidiri Bapak Asyidiri Bapak Asyidiri Dan juga Anggota Komisi 1 Bapak Asyidiri Benar-benar Yang saya hormati Begitimu Untuk menonton Terima kasih. 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 itu mengganti dari Kepala Tisa corong oleh duit Bapak Ibu enakan dari lurah Wonopoyo maksudnya bukan kandung itu ya kata benda saya hari ini saya dapat itu semua dari Kepala Tisa ketika saya dapatkan Kepala Tisa Wonopoyo rumah saya sawalatan dan sebagainya gaji beli lurasi yang ikut tiap satu-tahun sekali tumpah stok kaku Mas Nura jadi Dewa ini mulas tahun sepindah itu hurunan ambil rojok dua tahun sekali beli mobil baru saya iki sepuluh tahun tukung mobil kisah ngansur di dalam tapi motivasi saya pada waktu itu ketika saja itu Kepala Tisa jadi jempolnya agar anggaran beji singkat kan beji gempol priget ya Dewa itu dituasai gempol kali priget anggaran ketika acara-acara muslim bancak beji itu paling yang gelung M petangnya menek gempol kali priget Masya Allah dua puluh emotor itu waktu pasir saya habis bismillah tak nyala saya minimal untuk menyamakan anggaran kemeratan anggaran di wilayah beji Alhamdulillah hasil hasil Alhamdulillah sehingga hari ini ya agak di kolong maneng jadi menyiru pas telu-teluh bahagian telu beji telu gempol telu dicolongan gempol maneng gempol pamat beji luruh dicolongan gempol maneng tapi itulah dinamika politik yang penting pada hari ini saya sangat abisasi sekali dengan komandan ragu gitu ya langkodanya Mas Puat ini luar biasa sekaligus ya sampai saya ulang kalau lihat dari Wonopoyo Pak Nuradiyah seharap itu itu ya inovasinya pas gitu memang hari ini harus yang muda yang mulai memimpin yang kreatif yang inovatif berhati-hati otak ini otak pola kali jenis dengan mengumur sakit papat kan ini gua sakit papat pak terus lalian ya kadangkala pojomor ini ini kesari untuk pas kelam bau terladi bapak ibu alhamdulillah kemarin kan saya dijabur selaku ketua Pansus 1 LKPJ Bupati Pasuran serta RPJPN dan RPJPD ya jadi jadi RPJPD ini 20 tahun kemarin 2004-2024 kemarin 2024-2045 jadi rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasurwan jadi Alhamdulillah setelah kita bahas beberapa poin-poin Alhamdulillah sekarang lagi disesifikan terkait masalah bundes bundes nanti ini akan kita contoh anggaran yang luar biasa sekali termasuk jenis payah kami mantan-mantan kepala desa jadi ada 6 mantan kepala desa nanti Mas Nurah nyalan aja ya di Dewan jadi sudah punya modal 6.000 jenis ya 6.000 sudah insya Allah jadi bisa berubah contoh pada waktu itu tidak ada insentif untuk RPJP jadi RPJP itu dulu dikasih 1 tahun sekali menjelang hari raya saya ambil seharum bangga ya kami berjuang pada waktu saya dibanggar Alhamdulillah RPJP sudah dapat bersetif kemarin kita berjuang lagi Alhamdulillah ada kenaikan tugas walaupun nilainya kecil ya untuk perangkat dan kepala desa tapi yang lain-lain masih buruk hari ini kekuatan anggaran kita di 3,7 tridun tapi kena rekaupus yang 28% Bapak Ibu sehingga kami harus menimalkan beberapa kegiatan 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 yang ada di COVID-19 terkait namun tidak menyulitkan semangat kita bersama untuk tetap apa itu berkreatif untuk membangun pasulan kita kemudian salah satu dari program rencana jangka panjang Kabupaten Pasulan 2012 45 itu salah satunya adalah pemangkaran wilayah untuk jadi Insya Allah kebetulan kami di Deminan Komisi 1 saya ini sudah mengambahkan untuk kajian kedepan Insya Allah kalau dulu dengan ketika saya jadi Asor saya bersama sahabat-sahabat Asor bersibuku untuk pemakaran wilayah PCRO Bahir menjadi kota Bahir ini alhamdulillah sudah kami paripurnakan sudah paripurnakan artinya sudah ada cantolanya jadi nanti karena sudah di-cloth menjadi kota Kabupaten Pasuruan kalau dengan mengenai Youtube bisa atau TikTok saya kemarin saya update TikTok jadi Medji Gepol, Pandaan Kriket dan Sumerucuk ini akan menjadi kota administratif Pandaan jadi kita sisa dari Kabupaten Pasuruan kalau ini bisa berhasil maka 5 kecamatan ini menjadi ikon daripada wilayah Jawa salah satunya yang hari ini kami kena kota Batu ya ini lagi kita resen dan Alhamdulillah kemarin paripurna waktu TAS dan Insya Allah besok kami sudah rapat kerja dengan mitra ya akan kami ambilkan anggaran untuk kajian tersebut kami ini jadi kan sepakat lah bisa dari Kabupaten Pasuruan bener sepakat bener anggil lah ibadah ini jadi Ibedji Jumpang, Pandaan, Berijen, Soekorjo jadi sudah bisa nanti ya dengan edang ya mungkin randung itu akan menjadi kelurahan mungkin mungkin randung itu kelurahan ya atau karena gini tadi disampaikan ini menjadi bisa mandiri Bapak Ibu namanya bisa mandiri ini kalau menurut aturan ya Pak Kadesnya ini santai yang nanti siapa Bapak Ibu Mitra orang-orang Kabupaten mulai dari Binas terkait kalau kita baca buku kemudian kita sedih banding kami kemarin ke wilayah Banjar Masin Kalimantan Selatan disana ada pemakaran wilayah yang luar biasa sekarang maksud Ibu kotanya sekarang kalau di Banjar Masin sekarang di Banjar Baru Ibu kota provisinya yang namanya bisa mandiri kalau di Pasuruan itu cuma bedanya pengambilan pengambilan dana dana bisatu dua kali setahun gitu aja kan tapi kalau bisa kalau di namanya bisa mandiri itu Pak Lurahnya santai aja yang aktif siapa itu dia terkait dari Binasinya terkait ngajak mengkaji wah ini kurang ini kurang ini kurang ini masuk diikat dengan anggaran tanpa Pak Mas Lurah ini boleh duit tanpa Mas Lurah berarti Mas Lurah sampai saan muncita sampingan saya waduh-waduh kebengin jadi desa terintegrasi dari tingkat RT sampai desa untuk pelayanan luar biasa untuk pelayanan kami di BINPOK ke KOMIT BUDING suruh ke DBMD DBMD disuruh kita prihatin Bapak Ibu kita prihatin dengan aku coba jangan jauh ke wilayah dengan nyabrang sungai atau sungai Kalimadi dari Jaban Jaban itu desa itu sepi desa itu sepi karena seluruh administrasi sempur apalagi jadi Mas Lurah nyampaikan nanti ada bujaga muatan lokalnya di Anu apa itu jadi semuanya serba sudah online juga kenapa Mas Lurah sampai hari ini belum salah satu kesenjangan ini yang harus kita apa itu kita kesen kita bisa jadi karena terlalu banyak 24 kejamatan 341 desa 24 kelurahan dengan tuas wilayah 1700 km ini terlalu besar untuk seorang bupati atau arupalan daerah makanya kita coba bisa karena kebetulan di Malang juga sama-sama dengan kami akan melakukan pemakaran jadi Malang Utara Sino-Sawip itu punya di Kabupaten Malang Utara kemudian yang selatan juga gitu Malang Selatan jadi tadi ada Malang Selatan Kabupaten Malang Kabupaten Malang Utara Kota Malang Kota Batu ini kita bisa ini bersama-sama kebetulan kura-kura ini sudah dibuka maka kesempatan kita ya wilayah Pasuran Barat ini untuk mandiri dia biar nanti karena rencana Mas Lurah ini balik di sana lebih sembah dari ini Assalamualaikum Awra Musahe ini luar biasa ini anggaran nanti karena di ini pake cabaran khususnya di wilayah Beijing betul pandan ini sangat potensis sekarang salah satunya banyak perusahaan kemudian dana cukai ini yang 360 Rp60.000 miliar ini kan dihasilkan dari wilayah kita Pak, wilayah kita yang menghasilkan cukai yang luar besar-besarnya. Kalau ini bisa kita ambil, ya, ngerumat, nge-lima kecamatan, sukses buat kita Pak. Nanti wali kotanya bosokong, gue akun, bosampe nonton aja. Beletan di double kopi ya, di sebelahnya Mas Bu katanya, beletan di double kopi ya, waru-waru kopi. Terus mungkin capek, mulai 98.000 miliar, sampai saatnya 75 tahun belum dapat, oleh dari kepala kita sampai anggota Dewan. Itu menjadi yang kejadian, RPT-PT, alhamdulillah, kemarin sudah diparifurnakan dan sudah dikaji, tinggal menunggu anggaran. Kemudian, rapat kerja besok, kita akan menunggu anggaran untuk kajian pemakaran wilayah di lima kecamatan. Ya, kami sangat-sangat berdua harus dunia panjangan, dan pasti nanti ada tim survei yang nang-nang, nang, 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 nang. Nah, yang nang-nang, yuk, alhamdulillah, iya, rupanya sudah mencukupi, potensi kekayaan sudah mencukupi, kemudian jumlah jiwa juga mencukupi. Maka sangat pantas sekali menjadi kota administrasi Tanda. Terima kasih disampaikan kepada beliau Terima kasih disampaikan 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 Disini kami juga ingin menyampaikan Terkait perencanaan desa Itu memang desa juga harus berkaca pada indeksnya Jadi untuk indeks desa membangun tahun 2024 ini Desa Radu itu adalah statusnya dengan status desa mandiri Dengan angka indeks ketahanan lingkungan yang sempurna Jadi nilainya 100 Layak karena ada yang namanya Pempes Jadi kepedulian desa terhadap lingkungan Ini sudah layak dihacungi jempol Berarti searah hasil indeks desa itu mandiri Beliau juga mendapatkan penergaan dari kabupaten Terkait dengan lingkungan Tingkungan kepedulian terhadap lingkungan Nah ini kita harapkan Kita harapkan Nanti Ada sinerbitas Antara desa Kemudian pemerintah kecamatan Pemerintah kabupaten Karena apa? Indeks desa itu tidak hanya mengukur desa Tetapi juga mengukur indeksnya kecamatan Tidak hanya juga mengukur indeksnya kecamatan Tetapi provinsi maupun secara skala nasional Mohon izin Pak Jari Bin Nah ini mumpung beliau di komisi 1 Kami mewakili dari pendamping desa ini Jadi intinya Sebenarnya di dalam perencanaan Itu ada yang namanya indeks desa membangun tadi Itu ada yang namanya kita mengukur indeks ketahanan ekonomi Indeks ketahanan sosial Dan indeks ketahanan Kebetulan Alhamdulillah di kecamatan Jempol ini Dari 15 desa ada 12 desa Yang statusnya desa mati Nah dari hasil pemutahiran indeks desa itu Muncul rekomendasi Rekomendasi tingkat desa Rekomendasi tingkat kecamatan Rekomendasi nanti di tingkat kabupaten Nah kemungkinan di tingkat kabupaten Rekomendasi ini belum terbaca secara detail Jadi Rekomendasi-rekomendasi yang Dari hasil pemutahiran itu Itu nanti Kegiatan pembangunannya bisa difasilitasi dari APBDES APBD Kabupaten APBD Provinsi Dan juga bisa difasilitasi oleh pihak ketiga atau CSK Sehingga dari indeks desa membangun itu Kita bisa memotret Kondisi desa Kondisi kecamatan Kemudian Kondisi kabupaten secara keseluruhan Bagaimana indeks ketahanan ekonomi tingkat kabupaten Indeks ketahanan lingkungan tingkat kabupaten Indeks ketahanan sosial tingkat kabupaten Lah Dari itulah Kita membangun Lah kita mulai dari desa Ranggubitu Alhamdulillah Desa Ranggubitu ini Menuju desa mandiri Itu butuh proses Pak Mas Uat ini selalu saya tempel Gini Lihatkan IDM-nya Indeks desanya Artinya diripat Sehingga Pak Ingi ini Setiap rekomendasi Yang ada Di dalam IDM itu Setiap tahunnya Di eksekusi Tentunya juga Mengacu pada RPJFDES beliau RPJFDES beliau juga Mengacu pada Rekomendasi indeks tadi Sehingga apa? Sehingga setiap tahun itu Angkanya cepat Angkanya cepat Alhamdulillah tahun ini Indeks desa Ranggubitu ini Tertigi Sewilayah kecamatan gombol Teputana Pendengar belum tahu ya Ini saya kasih tahu Jadi luar biasa Karena apa? Pak Kades Dengan melihat indeks itu Membangun tindak ngawur Berarti Dia punya Prolitas Tahun pertama Tahun kedua Tahun kemudian Dan sampai tahun tindak Jadi seperti itu Jadi sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Oleh Masyarakat Jadi itu Kemudian Yang kedua Terkait dengan Prioritas Jadi untuk Dana desa Kedepan Kedepan itu Diprioritaskan Dalam tiga hal Yang pertama Yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa Kemudian kedua Meningkatkan Kualitas Hidup Manusianya Yang ketiga Mengentaskan Kemiskinan Dari tiga hal Atau tiga topik Yang saya sampaikan itu Akan diberikan Menjadi beberapa bidang Mulai bidang Kesehatan Bidang Kedidikan Kemudian Sosialnya Kemudian Bagaimana Kualitas hidup Masyarakatnya Jadi Kualitas hidup Masyarakat itu Berarti SDM Rakyat Atau SDM Masyarakat Tanduk itu Harus Ditingkatkan Levelnya Mungkin Kalau dulu Radu Piti itu SDM itu Banyak yang memandang SDM-nya Masih Tandak Tetapi Luar biasa Sampai hari ini Banyak potensi-potensi Yang muncul Mulai dari Pemudanya Pemudanya Karang tarungnya Karang tarungannya Kemudian ada Kim Sekecamatan Jempol Kim yang paling aktif Ini adalah Kim Kempa Terutangan Kim Kempa Ini luar biasa Memang desa Menurut Pitu Ini layak Dicontoh Mulai desa-desa Bahkan Alhamdulillah Melalui Buda Sebenarnya Usaha Mulai desa Punya unit Usaha Yang namanya Pengelahan Sampai Sampai hari ini Sudah Banyak Tamu Dari luar Kabupaten Hadir Ke Radu Pitu Untuk Belajar Sudah tahu Bantanya Sudah ya Ada yang belum tahu Tapi aku pasti tahu ya Karena Daging Kempar Kemudian Itu saya Lihat Ada kelompok Ternak Ternak itu Juara Satu tingkat Provinsi Luar biasa Nah ini Layak Dina Diri Karena apa Desa Mandiri Noseu Yang Kain seratus Desa Mandiri Itu secara Fasilitas Desa Sudah lengkap Tinggal Penguatan Tinggal Peningkatan Jadi Desa Mandiri Kedepang Itu Rancangan Pembangunannya Itu Tujuannya Akan semakin Abstrak Bukan lagi Kita berpikir Bangun Pafik lagi Bukan kita Berpikir Membangun TPT lagi Karena Pafik Jalan TPT Hampir Di seluruh Wilayah Desa Nubitu Ini Sudah Terfasilitas Yang Kita Kedepat Adalah Yang Kita Pembangunan Di bidang Pemberdayaannya Bagaimana Kedepat Masyarakat Desa Nubitu Ini Semakin Hari Semakin Mandiri Secara Kemudian Semakin Mudah Mengakses Segala Kebutuhan Kemudian Semakin Sejahtera Kan Tenggia Legendnya Desa Mandiri Berarti Rakyat Sejahtera Sejahtera Niku Kepingin Rauhlo Kepingin Dolin Renang Kepingin Tuku Mobil Kepingin Tuku 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 Tenggia Semangat Alhamdulillah Mungkin Saya Cepetan Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Assalamualaikum Berkat Waalaikasal 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 Selamat 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 bahwa kebatasan anggaran harus berjaya untuk yang manfaatnya harus segera bisa dirasakan kalau programnya tidak prioritas otomatis hasilnya tidak bisa dirasakan untuk menuju acara selanjutnya penghargaan selamat menikmati kemudian dia akan mengatakan yang pertama dalam hal ini yang diberikan kepada itu hari ini dan kebocah kreatif bagi seorang desa raku itu imam ibu maju dia akan bahwa yang akan diberikan kepada ibu ibu terima kasih dan pengamdian terhadap kiatitaka desa warna itu untuk ajar ibu penghargaan yang berikut ibu selamat menikmati untuk menikmati dari kepala dasar keaktifan terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya wanita di desa dan ibu untuk bapak camat bapak kemari sekretus untuk apel haji arifin srs kami mau untuk berdiri dan untuk bapak kemari yang sangat kami bapak untuk berdiri untuk bapak dan bapak hati bapak berdiri dalam hal ini pembelian kemari yang akan diberikan oleh bapak camat bapak 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 dan para bio-bio bisa menampil di sebelah kanan dan sebelah kanan biar nantinya bisa 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 menampil di sebelah kanan dan sebelah kanan dari bapak bapak sekalian faiz mungkin agak disini dan nantinya bapak ini sekarang menampil di sebelah kanan terima kasih Terima kasih. 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 Sebenarnya kegiatan usul Bank Des itu ada dua tujuan, ada dua output yang harus dicapai, yaitu perlaksananya penyusunan, usulan untuk RKPD Desa Randup itu tahun 2025, dan daftar usulan untuk RKPD tahun 2026. Munggo nanti disesuaikan, diperjuangkan para pakasur atau pakawir, jenengan sudah melaksanakan usdus, ada banyak aspirasi masyarakat di dosok panjelenan, jenengan salah wakil dari masyarakat membawa aspirasi di korun ini, Pak jenengan bisa mempertanggungjawabkan dan bisa memperjuangkan agar usulan tersebut masuk. Nanti yang hasil dari muslembang ini, yang untuk RKPD buat dasar menyusul desa dalam rencana pembangunan desa tahun 2025. Kemudian RKPD-nya nanti kami bentuk tim, nanti kami bentuk tim tiga bidang, ini sudah tersusun, tempatnya sudah tersusun, jadi dua fungsi, tempat yang panjang dengan tempat ini tadi juga sebagai tempat sidang. Di sini sudah tersusun, bidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat, yang kedua bidang infrastruktur, yang ketiga bidang ekonomi. Maka untuk itu nanti saya berharap, Pak jenengan semua usulannya bisa disampaikan dan bisa dikonsultasikan. Pak, Bu, pada pimpinan sidang, ini saya masuk bidang mana? Agar tidak salah. Segala sesuatunya harus diusulkan dari bawah, Pak. Tidak bisa sampai diusulkan langsung dari atas, segala usulan dari bawah. Dan saya berharap, satu lagi, untuk perwakilan dari dinas pendidikan atau lembaga pendidikan dan kesehatan yang ada di jisah, agar supaya benar-benar mengusulkan apa yang diusulkan. Jangan sampai terjadi tahun-tahun sebelumnya. Sudah nyampe orang OPD, tiba-tiba dalam kepada kami, meminta usulannya dimasukkan. Sedangkan bahwa tersebut susah, sulit untuk disampaikan. Karena apa? Berita acara sudah ditandatangani. Para pimpinan yang ada, sudah tereka usulannya. Jadi saya berharap korum ini jenengan manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan berharap semuanya panjangnya punya pemikiran, aku usul topat, tapi faktanya beberapa tahun tidak terrealisasi, tidak terakomodir. Itu kita betul kita ikhtiar. Oke, usulkan saja, nanti terakomodir tidaknya itu tergantung dengan kemampuan anggaran dari pemerintah desa, bukan dari pemerintah kabupaten. Keterbatasan anggaran itu yang jadi, yang sehingga usulan panjangnya tidak terakomodir semua. Makanya ada usulan super prioritas dan prioritas. Maka benar-benar yang menjadi kebutuhan masyarakat di justru panjangnya usulkan, yang menjadi super prioritas nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada penjelasan atau ucapan kami yang kurang berkenan. Saya atas nama ketua tim musrembang dari Kijamata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya jelaskan lagi, untuk pembagian bidang, untuk bidang pemerintahan nanti biar dipimpin Pak Linda, bidang infrastruktur dipimpin oleh Mas Wahyu, kemudian bidang ekonomi dipimpin oleh Pak Jasur dan Pak Yunian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wabillahi Taufiqolidaya, wabillahi Taufiqolidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung maaf ya, sesuai dengan arah daripada kejamatan, monggo bidang-bidang yang akan jendelaan usulkan, monggo kita sama mengatakan, monggo kita sama mengatakan, monggo kita tetap, monggo. Terima kasih.